Intro Hai semua selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan membahas 9 saham berkualitas dengan harga hanya 200an rupiah saja Kriterianya PBV dibawa 1 kali bagi dividen dan mencetak laba miliaran hingga terliunan rupiah Tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat kerugian kamu tanggung sendiri ya Nah berikut ini kriteria pemilihan sahamnya Yang pertama harga sahamnya sekitar 200an rupiah Kedua punya PBV dibawah 1 kali Tiga membagi dividen Dan yang keempat mampu menghasilkan laba minimal miliaran rupiah Saham pertama PNLF yang bergerak di bisnis jasa asuransi dan listing sejak tahun 83 Kepemilikan di masyarakat ada 31% Jika dilihat kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya Dengan laba 1,4 triliun rupiah Dividen ini dibagikan sekitar 3,6% perak 4,6 dengan PBV 0,3 kali Dengan harga 272 saham ini punya modal 914 Rasio DRnya bisa dikatakan sangat rendah dengan angka 14% Untuk aspek dividen saham ini baru membagi dividen di tahun 2022 dalam beberapa tahun terakhir Dan harga saham selama tahun 2023 masih turun 24% Saham kedua BNII yang bergerak di bisnis jasa perbankan dan listing sejak tahun 89 Kepemilikan di masyarakat hanya 2,7% saja Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya Dengan perolehan profit 1,2 triliun rupiah Dividennya sekitar 3% perak 11 kali dengan PBV 0,6 kali Yang berarti dengan harga 252 saham ini punya modal 387 Nah untuk hasil profitabilitas bisa dikatakan tidak terlalu menarik Terkait dividen, saham ini konsisten membagi dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir Dan selama tahun 2023 harganya sudah naik 10,5% Saham ketiga SMDR yang ada di bisnis jasa pelayaran angkutan laut dan listing sejak tahun 1999 Kepemilikan di masyarakat ada sekitar 26% Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 Bahkan bisa lebih rendah dibandingkan tahun 2021 Dengan labah sekitar 987 miliar rupiah Dividen 1,3% perak 3,6 dengan PBV 0,6 kali Yang berarti dengan harga 296 saham ini punya modal perlombar 447 Dan rasio deringnya juga sudah tinggi dengan angka 115% Saham ini juga konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir Bahkan cenderung membagi dividen lebih dari 1 kali dalam 1 tahun Kinerja di tahun 2023 masih turun 23% Tapi dalam 5 tahun terakhir sudah naik 343% Saham keempat ISSP yang bergerak di bisnis industri pipa baja dan listing sejak tahun 2013 Kepemilikan di masyarakat ada sekitar 34 hingga 35% Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 Meskipun belum sebaik tahun 2021 Pencapaian labahnya sekitar 363 miliar Dividen 2% perak 4,3 dengan PBV hanya 0,47 kali Artinya dengan harga 290 saham ini punya book value per share 621 Untuk aspek dernya bisa dikatakan masih cukup normal dengan angka 74% Dan rasio profitabilitasnya NPM 7,6% dengan ROE 10,8% Angka yang tidak terlalu memuaskan Untuk aspek dividen saham ini baru konsisten membagi dividen sejak tahun 2021 Kinerja harga saham sudah naik 17,8% selama tahun 2023 Tapi dalam 5 tahun terakhir sudah naik 222% Saham kelima Toto dengan bisnis basic industry and chemicals Dan listing sejak tahun 1990 Saham ini diperkirakan mengalami penurunan kinerja dibandingkan tahun 2022 Meskipun masih lebih baik dibandingkan tahun 2021 dan 2020 Labahnya sekitar 183 miliar Bagi dividen 3,9% Per 9,7 dengan PBV 1 kali Artinya harga di pasar dengan angka 230 bisa dikatakan setara dengan modal saham yang mereka miliki Untuk dernya bisa dikatakan rendah dengan angka 39,6% Dan terkait aspek dividen saham ini konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir Bahkan pernah membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun Kinerja harga sahamnya turun 14% selama tahun 2023 Dan sudah turun 29% dalam 5 tahun terakhir Saham ke-6 PTSN yang ada di bisnis industri perakitan elektronik dan listing sejak tahun 2007 Kepemilikan di masyarakat ada sekitar 13,5% Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir Dengan labah 154 miliar rupiah Dividen 2,2% perak 6,3 dengan PBV 0,79 kali saja Untuk dernya masih bisa dikatakan normal dengan angka 46% Terkait dividen saham ini baru membagi dividen di tahun 2023 Dan harga sahamnya sudah naik 29% selama tahun 2023 Dan sudah naik 110% dalam 5 tahun terakhir Saham ke-7 highs yang bergerak di bisnis logistic and delivers Dan listing sejak tahun 2021 Kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan 2 tahun sebelumnya Dengan pencapaian labah 118 miliar rupiah Dividennya menarik dengan angka 6,1% Perk 3,5 dengan PBV 0,91 kali Yang artinya dengan harga 216 Saham ini punya modal perlembar yang lebih tinggi Terkait aspek der bisa dikatakan masih normal dengan angka 41% Yang artinya hutangnya masih lebih rendah dari modalnya Untuk aspek dividen saham ini bisa dikatakan konsisten membagi dividen sejak IPO Yang mana mereka IPO di tahun 2021 Untuk kinerja harga saham masih turun 0,9% selama tahun 2023 Saham ke-8 wood yang bergerak di bisnis household goods dan listing sejak tahun 2017 Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir Dengan labah yang hanya 59 miliar rupiah Dividen 2,1 per 24 kali dengan PBV 0,50 kali Yang berarti harga 298 ini hanya setengah dari book value per share yang mereka miliki Untuk aspek dernya bisa dikatakan masih cukup baik dengan angka 80% Meskipun tidak sebaik beberapa saham sebelumnya Dan aspek profitabilitasnya sangat rendah dengan rasio yang di bawah 5% Untuk historical dividen saham ini membagi dividen di tahun 2021 dan 2022 Dan dalam 5 tahun terakhir harganya sudah turun 49% serta turun 17% selama tahun 2023 Dan saham terakhir adalah ekat yang bergerak di sektor basic materials dan listing sejak tahun 1990 Keremiliki masyarakat ada sekitar 17% Kinerja di tahun 2023 ini diproyeksikan menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir Dengan laba 55,7 miliar rupiah Dividen 3,6% per 11,5 dengan PBV 0,79 kali Yang berarti harga 246 hanya 0,79 kali dari book value per sharenya Untuk rasio profitabilitas bisa dikatakan cukup jomplang dengan NPM 14% Tapi rolinya hanya 6,8% Namun rasio dernya sangat baik dengan angka 8,72% Untuk historical dividen saham ini bisa dikatakan konsisten membagi dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir Sayangnya masih turun 12,1% di tahun 2023 Tapi sudah naik 66% dalam 5 tahun terakhir Demikianlah pembahasan pada video ini Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi Ingat profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri Kira-kira di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya Sebagian informasi berikut ini beberapa list e-book baca saham Pertama strategi namun saham Kedua di stock market Dan yang ketiga cara cepat analisa laporan keuangan Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang tercantum Sekian video ini semoga bermanfaat Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!